Terima kasih atas kesempatannya, selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Bapak-bapak anggota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, mungkin perlu saya kenalkan yang menertai rombongan kami. Yang pertama, di sayap kiri saya, di sayap kanan Bapak Ibu, Bapak Muslimin SIP, beliau adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Beliau adalah Kepala Dinas Pominfo. Terima kasih Pak Marwan. Beliau ini baru ada duka, abangnya meninggal, jadi baru bisa bergabung pada sore hari ini. Kesudah itu di sebelah kiri Pak Marwan, ada orang Aeropas. Orang Aeropas. Kalau di beriam tadi disebut orang Eropa. ini jago semes. Bapak Dokterandus Sugiarto, Magristen, Pak Marwan Kerja Perangkat. Mantan camat Aeropas, yang sekarang menjadi kabar umum. Di sebelah kiri beliau adalah Bapak Dokterandus Samsul Selami M.T. Kepala bagian organisasi. Kesudah itu di kiri Pak Samsul, itu Bapak Dokterandus Heriandi MSI. Ini bosnya para Kepala Desa, yang baru ini. Ini belum lama, lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, jadi bersyukur bisa langsung bertemu dengan Kepala Dinasnya. Di sebelah kiri Pak Heriandi adalah Bapak Dokter Ucup Supriyata. Baris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Camat. Pak Camat, Haji Mat Yuninusi. SAP, MM. SAP, MAP. MM. Luar biasa. Agak mirip-mirip. Anur K. Haji, amin gak? Tapi mudah-mudahan kalau nanti pensiun bisa jadi politisi. Atau bisa jadi ustaz. Makasih ya Pak Camat. Berserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Pak Tan Ramil, Pak Kapolsek. Berat sekali merangkap 3 kecamatan. Pak Tan Ramil Marau dengan Pak Kapolsek Marau ini merangkap air rupas dan manis mata. Singkup. Maaf. Air rupas dan singkup. Marau, air rupas dan singkup. Kita doakan supaya kuliah-uliah ini tetap sehat. Dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas negara. Yang saya hormati. Bapak-bapak Kepala Desa. Luar biasa. Kepala Desa Air Rupas. Insinyur Matias Sembirik. Luar biasa ini teman-teman. Penjabat Kepala Desa Air Turian Jaya. Suhar Sono SPD. Ada pelantunnya. Pak Sebiring lupa bawa ulos tadi. Kepala Desa Sari Bagayas, Pak Jupri. Terima kasih. Pelaksana Harian Kepala Desa Harapan Baru. Bapak Ponco N. Terima kasih. Yang pelantun juga. Coba tadi kita diharapkan Buda Lumping. Kepala Desa Pandasari. Bapak Bruno Babu. Saya tahu. Pasti ini teman-temannya Pak Pulau Laga Pak. Pak Halulaga ini. Penjabat Kepala Desa Nunggulu Baru. Bapak Supangan. Kepala Desa Sukaria, Bapak Ilor. Kepala Desa Gahan, Bapak Kus Budi. Dan yang terakhir, Kepala Desa Makarjaya, Bapak Topilus. Yang saya hormati dan kita sayangin juga para suster. Pemusik Kolintang. Saya membenarkan musik Kolintang ini terakhir tahun 81-84. Ketika saya masih SMP. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi melihat. Waktu itu saya ditumbang titik yang merancang pelintangnya seorang guru dari Manano. Pak Lexi Panggalila. Dan sekarang puji Tuhan bisa melihat musik Kolintang lagi yang dipimpin Pak. Alisius Laga. Serta hadirin yang saya muliakan. Oh lupa. Saya perlu mengenalkan juga ini. Karena hikmat Natal ini kita harus mengenalkan semua orang. Di sini juga hadir beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang dan DPRD Provinsi. Saya lihat. Kalau nanti ada yang belum saya sebutkan, nanti bisa berkini. Yang pertama, calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Nah kita sebut yang orang air pas dulu lah. Saya melihat di sini ada Pak Sudir. Mana Pak Sudir. partainya saya tidak sebut. Karena kalau nanti mau tanya partainya di luar saja nanti. Jangan saya sebut. Sesudah itu ada Deddy Haryanto atau Galing Lee. Sesudah itu Ibu Hajah Miswar Biani SPD. Sesudah itu ada Bapak Aki. Ada Ibu Susanti tidak di sini. Mana Ibu Susanti. Oh silahkan berdiri. Mana lagi para calon keempatan yang belum saya sebutkan. Ada. Semua calon partai apapun boleh berdiri. Nanti saya sebutkan. Tidak ada lagi. Baik. Di sini ada calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga. Tadi disapa oleh Pak Jamat. Yaitu Ibu Marta Enes IPNM. Ini calon provinsi. Kebetulan kakak kandung saya. Saya dulu melihat di tempat beliau. Dengan bukti tampilnya suaminya. Pak Bambang. Sesudah itu ada juga seorang calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Beliau ini juga seorang anggota forum kerukunan umat beragama. Kabupaten Ketapang. Beliau adalah Bapak Dokter Andos Lukas Lawur. Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di sore yang berbahagia ini. Harinya cerah. Kami bisa datang ke sini. Oleh sebab itu sebelum saya memulai sambutan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang. Keluarga dan pribadi. Kami menyampaikan selamat Natal tahun 2018. Kepada umat Kristiani yang merayakannya. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2019. Semoga hikmat Natal menjadi semangat bagi kita untuk selalu menciptakan persaudaran sejati. Sehingga di tahun 2019. Di tahun penuh perubahan. Di tahun politik. Masyarakat Kabupaten Ketapang. Khususnya masyarakat Kecamatan Eropas. Menjadi semakin kompak. Menjadi semakin mengikat tali persaudaraan. Sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif di Kecamatan Eropas ini. Sehingga Kabupaten Ketapang boleh dan dapat menjadi Kabupaten yang kondusif. Kabupaten yang maju dan menuju masyarakat sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati. Situasi Natal tahun 2018 ini khususnya di jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang. Berbeda dengan tahun-tahun lalu. Tahun ini saya hanya merayakan Open House satu hari saja. Tanggal 25 Open House. Setelah itu mulai tanggal 26 pukul setengah 10. Kami sudah berangkat ke Kecamatan Simpang Hulu. Yang terlebih dahulu meresmikan Gereja Kristen Protestan di Sandai. Dan malamnya kami merayakan Natal bersama di Paroki Balai Berkuang. Tanggal 27 pagi, serangkaian kegiatan dimulai dengan perayaan Natal bersama di Kecamatan Sipang II, Paroki Santo Mikael. Setelah itu siangnya kami merayakan Natal bersama di Kecamatan Sungai Laut di Desa Sepetong. Dan malamnya merayakan Natal bersama di Kecamatan Sandai di Paroki Randau. Dan pada tanggal 27 kami bermalam di Kecamatan Nangatayap di Desa Tanjung Asap. Tanggal 28 kemarin pada pukul 9 pagi kami merombongan berada di Kecamatan Nangatayap di Desa Betenung. Sesudah itu kemarin sore kami berada di Kecamatan Jelai Hulu merayakan Natal bersama di Paroki Asunta Tanjung. Dan tadi malam merayakan Natal bersama di Paroki Kanak-Kanak Yesus, Marau. Bersama juga Pak Tandramil dan Pak Kapolsek. Beliau bilang, Bupati besok kita ketemu di Air Lumpas. Saya buat teringat, oh rupanya Polsek dan Danramilnya belum dibekarkan, masih menunjuk ke sana. Terima kasih Pak Tandramil dan Pak Kapolsek. Dan tadi pagi dari Marau kami menuju ke Kecamatan Panis Mata untuk merayakan Natal bersama di Tusun Beriam, Stasi Beriam, Paroki Air Lumpas. Dan puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal di sini, di gedung yang berbahagia ini. Yang mendapat penyambutan sangat luar biasa dari depan sana sampai ke sini. Oleh sebab itu kita tepuk tangan buat keseluruhan kita. Luar biasa. Dimulai dari paduan suara, diiringi musik kulitang. Sesudah itu ada pepal bro dengan iringan gitar seorang ibu yang hebat tadi. Sudah itu ada kurbah pendeta Winston dan juga pencepahan dari camat Air Lumpas yang membuat saya sangat menjadi bersemangat dan harus lebih hebat daripada mereka. Bapak ibu pada sore hari ini kami tidak bisa bermalam di sini, karena setelah perayaan Natal bersama di sini kami akan tertolak ke Tumang Titi. Dan mungkin saya perlu cek kolesterol, cek darah dan sebagainya. Karena sudah berjalan keliling dengan makanan yang tidak saya bisa disiplin lagi. Apa yang ada saya makan. Jadi harus cek kembali. Dan mohon maaf, mungkin yang akan datang baru bisa berlama-lama di sini. Jadi kami ke Tumang Titi dan besok adalah titik terakhir merayakan Natal bersama di Parogi Santo Paulus Rasul Tumang Titi. Suah perjalanan yang cukup panjang. Sepuluh kecamatan ditempuh dengan lima hari. Mohon doa kepada Bapak ibu di sini, supaya saya bersetap rombongan. Tidak ada satupun yang tercecer. Tidak ada satupun yang sakit. Doakan kami supaya bisa kembali ke Ketapang dengan aman, selamat dan tetap sehat. Bapak ibu yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan ini. Selaku pemerintah Bapak Ibu Tampang, saya menghimbau kita semua di sini. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta dan juga Pak Camat. Pemerintah mengajak kita untuk melaksanakan tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama yang pertama adalah kerukunan internal umat beragama. Ini ditunjukkan dengan contoh sebagai berikut. Yang Katolik rukun sesama umat Katolik. Yang Protestan rukun sesama umat Protestan. Yang Islam rukun sesama umat Islam. Yang Hindu, Buddha, dan Kongkucu rukun sesama Hindu, Buddha, dan Kongkucu. Jadi kalau tadi Pak Camat bilang suku Cina tidak ada lagi. Tapi sekarang suku Tionghoa. Saya belum lama pulang dari Hongkong. Pulang dari Hongkong. Saya pikir di Hongkong itu semua orangnya cantik-cantik. Ternyata sama dengan orang Indonesia. Kecuali yang dipintang film itu sih memang tidak mampung. Lihatnya memang cantik. Mungkin kalau Pak Camat ke sana bisa tidak kembali. Saya ada tiga hari di sana. Jadi ini kerukunan yang pertama. Internal umat beragama rukun. Dan yang kedua. Kerukunan antar umat beragama. Kalau tadi saya yakin umat Katolik di sini rukun. Umat Kristen Protestan di sini rukun. Umat Islam di sini rukun. Sekarang kerukunan antar umat beragama. Bapak-Ibu Saudara-saudari yang saya hormati pada sore hari ini. Di sini sudah menunjukkan. Di gedung serbanguna. Gedung pertemuan kecangkutan di Eropas ini sudah menunjukkan. Bahwa di tempat ini telah terjadi kerukunan antar umat beragama. Bayangkan dalam sebuah perayaan Natal. Hadir di sini tidak hanya umat Kristiani. Tidak hanya umat Katolik dan Protestan. Tetapi juga hadir umat Islam. Umat Hindu. Walaupun hanya diwakili satu orang. Mungkin juga ada umat Buddha. Dan kemucu hadir di sini. Oleh sebab itu. Kerukunan yang terjuang. Yang nomor dua tadi. Telah terjadi di kecamatan Eropas ini. Dan kerukunan yang ketiga. Yaitu kegugunan umat beragama dengan pemerintah. Dan sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Ketapang. Yang saya pimpin langsung pada sore hari ini. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Hadir semua. Bersama-sama dengan masyarakat. Yang terdiri dari beberapa agama tadi. Merayakan Natal bersama. Merayakan kristiwa seluka cita. Kehadiran Yesus Kristus yang penembus dunia. Bersama-sama di gedung ini. Ini menunjukkan kerukunan antar teman-teman agama dengan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ketapang. Pemerintah kecamatan Eropas. Dan pemerintahan desa yang ada di kecamatan Eropas itu. Untuk itu Bapak Ibu. Mari kita bertemu tangan untuk pelikung. Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi pembangunan. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung upaya dari masyarakat jelai kendawangan raya yang memengkarkan beberapa kecamatan ini menyatukan menjadi satu daerah ekonomi baru. Silakan mengadakan pertemuan kembali supaya dipersiapkan untuk menjadi Kabupaten Baru. Biasanya kepala daerah dia tidak mau daerahnya dimengkarkan. Takut wilayah kekuasanya berkurang. Tapi kalau saya tidak memikirkan itu. Saya memikirkan bagaimana terjadi rentang kendali pelayanan publik menjadi semakin pendek. Sehingga rakyat dapat terlayannya dengan cepat, dengan mudah, tanpa birokrasi ataupun tanpa rentang jarak waktu yang terlalu jauh. Silakan nanti. Soal Ibu Kota Kabupatennya itu didundingkanlah. Nanti kalau tidak ada titik temu nanti saya memutuskannya kalau memang itu diperlukan. Jadi silakan mempersiapkan diri. Sesudah itu ada beberapa akses jalan untuk mencapai kecamatan Eropas ini kita sudah bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk berjalan dari ketapang ke pesaguan, pesaguan perdawangan, simpang sungai gantang, kelampai. Dan dari simpang kelampai ke jembatan kelampai tahun 2019 yang akan datang kita sediakan dana kurang lebih 6 miliar untuk memperbaiki, meningkatkan simpang kelampai melalui jembatan kelampai. Nah, dari jembatan kelampai ke sini itu tugas para investor yang bekerja di bidang pertambangan dan bidang perkebunan untuk selalu merawat jalannya. Ini yang pertama. Dan juga ada beberapa ruas jalan seperti ke desa Gaham itu kita masukkan dalam dak. Saya usulkan sampai ke Gaham itu di Sekuningan Gaham saya usulkan untuk masuk dak, Pak Caman ada kurang lebih sepuluhan miliar di tahun 2019. program bupati jadi bukan program anggota dewa tapi program bupati yang diusulkan kepada pemerintah pusat ke Bapak Penas, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan dan Kepulik Indonesia. Sesudah itu kita juga mengupayakan jalan dari Sempuang menuju ke terusan Bapak Ibu yang saya hormati baru-baru ini juga pasti dalam bulan Desember ini tanggal 12 sampai tanggal 14 saya diundang oleh Bank Hong Kong Hong Kong Bank di Republik Rakyat Tiongkok saya menyampaikan pidato presentasi keadaan ketapan karena Bank Hong Kong itu masih meragukan investasi di bidang industri yang ada di wilayah Kecamatan-Kecamatan Selatan apakah mereka ini aman? kalau aman baru mereka akan siap untuk mendukung pembiayaannya puji Tuhan puji Tuhan setelah saya menyampaikan presentasi berpidato di depan mereka maka di tahun depan Bank Hong Kong juga akan salah satu sponsor untuk mendukung pembangun kawasan industri di Kabupaten Ketapan luar biasa nanti akan terjadi sebuah kawasan industri di atas lahan seluas 6.000 hektare dan nanti akan ada 40 jenis industri yang berinvestasi di kawasan tersebut sehingga kalau anak-anak bapak ibu yang pandai berbahasa Inggris yang pandai berbahasa Mandarin dan juga menguasai ilmu dan teknologi itu bisa berkerja di sana karena akan ada pertambahan yang telah berbunduk kurang lebih 200.000 jiwa di kawasan tersebut dan di situ akan menjadi sebuah kota baru dan masyarakat Masa Eropas jangan ketinggalan kereta jangan ketinggalan jaman anak-anaknya disekolahkan jangan dibiarkan mereka mencoba narkoba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga hukuslah masa depan mereka kepada bapak ibu dan saudara-saudara inilah anak-anak bangsa yang masih kecil-kecil yang perlu pendidikan yang perlu pembina yang kita titipkan negara titipkan kepada saudara untuk dibina jangan sampai mereka larut dalam hal-hal yang berkaitan dengan narkoba saya menegar Eropas ini sudah seperti Texas stop mulai hari ini tidak ada lagi yang merusak masa depan anak bapak ibu saudara-saudari selanjutnya jalan pelang betul tajam itu kita anggarkan 60 miliar karena jalan pelang batu tajam ini akan menjadi sebuah jalan koros yang menjadi pendukung relokasi bandara Rahdi Osman ketapang untuk dari bandara yang saat ini menjadi bandara internasional nanti bandara Rahdi Osman itu harus kita relokasi karena sudah tidak bisa lagi diperpanjang runway-nya landasannya tidak bisa diperpanjang dan sudah banyak gangguan penerbangan sudah kita kita persiapkan untuk di relokasi dan pada tanggal 21 yang lalu saya sudah menyampaikan ekspos di Kementerian Perhubungan menyampaikan hasil kajian teknis dan Kementerian Perhubungan siap untuk memberikan persetujuan sehingga ke depan kalau persetujuan itu terbit dan kita sudah mendapat izin prinsip maka Kabupaten Ketapang akan kelak akan berdiri sebuah bandara internasional yang bisa dilanjasi di darat oleh pesawat jadi kalau orang Airopas turun melalui ini melalui Kelampai ke Sungai Gantang Sungai Gantang ke Persaguan di Pelang di Pelang kanan tidak lagi ke Ketapang kalau jalan dari Airopas Ketumbang Titi ke Sungai Melayu Bagus semakin dekat disitu jadi tidak lagi Ketapang mengapa ini harus kita relokasi bandaranya karena banyak permintaan dari investor yang ada di Kabupaten Ketapang meminta kepada Bupati Bupati tolong siapkan kami bandara yang representatif sehingga tamu-tamu kami atau mitra maupun kerja kami dari luar negeri datang ke Ketapang pulang dan tidak balik ke Jakarta tapi kami dari Ketapang mau terbang ke Bali kami mau melihat keindahan Bali oleh sebab itu kita mempersiapkan seluruh infrastruktur supaya Ketapang bukan hanya menjadi daerah tujuan investasi perkebunan investasi pertambangan investasi industri tapi juga investasi di bidang keparwisataan Bapak Ibu yang saya hormati selanjutnya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dan selaku Bupati dan wakil juga wakil Bupati di tahun ketiga masa jabatan kami ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih belum berkenan mungkin pembangunannya masih terbatas dan sebagainya ini bukan karena kami tidak membangun secara total tetapi karena keterbatasan kemampuan ruangan daerah bayangkan Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 20 pecamatan 253 desa dan 9 kelurahan terdiri dari luas 31.855 kilometer tersegi luas jalan Kabupaten panjangnya 3.800 sekian kita hanya punya APBD 1,9 triliun dan itulah disitu juga ada gaji dan sebagainya sehingga belanja pembangunan kita hanya sekitar 600 miliar idealnya Kabupaten Ketapang ini mempunyai APBD 5 sampai 10 triliun baru semuanya bisa berjalan dengan baik oleh sama itu saya minta kepada masyarakat Erupas supaya kita juga melakukan kerjasama yang baik dengan investor yang ada di kecamatan Erupas di Kabupaten Ketapang ini karena ada daerah-daerah yang bisa kita bangun dengan APBN kita bangun dengan APBN ada yang bisa kita bangun dengan APBD provinsi kita bangun dengan APBD provinsi yang bisa kita bangun dengan APBD Kabupaten kita bangun dengan APBD Kabupaten yang bisa dengan APBD APBD desa APBDES kita bangun dengan ADD dan DD tetapi yang tidak bisa kita bangun maka kita harus minta kepada teman-teman investor untuk melakukan kegiatan yang disebut corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial urusan kepada daerah, kepada masyarakat untuk memperbaiki ruas jalan dan sebagainya, gorong-gorong yang jebol terima kasih Pak Caman yang sudah menyampaikan memorandum standingnya dengan para investor yang disampaikan kepada saya, tepuk tangan itu Pak Caman Bapak Ibu yang saya hormati selanjutnya ini yang terakhir saya dengan peristiwa sore hari ini kalau saya review kembali tanggal 25 Pak Pendeta Romo Pak Kabak Umum dengan Kabak Kumpro dan Kasat Pol PP saya tugas sih untuk mempersiapkan dan mengatur open house di pendopor rumah jabatan mempati puji Tuhan sejak pukul setengah sebelas hingga pukul dua saya tidak sempat duduk tamu datang bergilir bergilir ganti ada yang dari gereja-gereja protestan ada yang dari gereja katolik ada dari majeris ulama Indonesia ada dari pengajian dan sebagainya ibu-ibu dari bunua kayu memakai jilbab memakai hijab bahkan naiknya pickup tidak naik mobil tertutup tidak naik sepeda motor luar biasa saya tidak duduk tidak sempat duduk sehingga urat pinggang ini kalau kata orang jelai banyak ilam sesudah itu pada pukul 5 Kabak Umum melaporkan kepada saya Pak Bupati makanan kita ini teracam habis tidak apa-apa saya kira lagi Pak Kabak coba kontak itu rumah makan atau restoran kalau makanannya bisa disiapkan sini kita pesan saja supaya diantisipasi disiapkan dan pukul 8 selesai selanjutnya kami melakukan perjalanan yang sudah saya ceritakan tadi sampai sore hari ini dan dari perjalanan titik pertama kedua ketiga dan seterusnya sampai ini titik yang ke sembilan tidak ada satu titik pun yang membuat saya kecewa hadirin begitu ramai dan penuh wajah-wajah sukacita kegembiraan saya mulai berpikir mungkin ini adalah tanda-tanda bahwa rakyat ketabang semakin menyenangi bupatinya sehingga kalau saya apa yang dibilangkan Pak Camat tadi kalau calon lagi untuk yang keduanya saya yakin bisa menang lebih besar dari kemarin namun saya berpesan kepada masyarakat AeroPAS khususnya di daerah-daerah transmigrasi supaya kalau saya calon lagi jangan di kalahkan lagi disini harus menang karena ketika menjadi bupati walaupun saya orang katolik saya orang dayak saya bukan bupati orang dayak saya bukan bupati orang katolik tetapi saya bupati semua agama dan semua sungguh betul itu? jadi sikap-sikap primordial dan eksklusifisme tidak boleh kita bertonton di kejamatan AeroPAS ini dengan hikmat katol ini kita harus membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang bersifat radikalisme sikap-sikap intoleransi pembedahan soal suku soal agama politik identitas itu harus kita jauhkan kita harus berdiri tegak di bawah bingkai-bingkai negara kesatuan Republik Indonesia bapak ibu yang saya hormati selanjutnya tidak lama lagi kita akan memasuki tahun politik tinggal hitungan hari yaitu kita akan melakukan pesta demokrasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota anggota DPRD Provinsi anggota DPR Republik Indonesia anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota dan maaf pimpin nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden atas nama pemerintah dan seluruh jajaran porong-porong pimpinan daerah Kabupaten Ketapang saya menghimbau supaya penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu Presiden ini berjalan damai tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Winston apapun warna partai kita siapapun caleg kita tujuannya adalah untuk kebaikan karena mereka-mereka kita-kita yang ditugaskan untuk mengurus negara ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu sebagai pimpinan politik di Kabupaten Ketapang saya berpesan kalau caleg-caleg yang hanya nubar-nubar janji sudah duduk lupak itu jangan kalian pilih lagi ini umum sebagai pimpinan politik di daerah jangan saudara-saudara itu terbuai dengan janji saat kembangnya saja tetapi setelah terpilih lupa ingatkan juga kepada mereka jangan sampai melakukan politik adu domba hasut-menghasut sehingga terjadi ketidak kondusifan di daerah ini kalau daerah tidak kondusif biar terungi kita juga karena kita tidak bisa menyelenggarakan pembangunan dan pendidikan dengan baik setuju Bapak Ibu baik saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sekali lagi Pak Cama dengan seluruh jajaran Bapak Pekereta Pastor Orang Suster yang sudah mempersiapkan acara ini sedentikan hingga sehingga kita pada sore hari ini boleh menerima peristiwa sukacita dan kegembiraan seperti ini saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2018 dan selamat menyongsong tahun baru 2019 semoga dengan hikman Natal dan persekutuan dan persedaran sejati kita ini ketapan boleh menjadi kabupaten yang maju menuju masyarakat sejahtera saya akhiri selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basingan Kak Dipata Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah terima kasih Terima kasih.